Masih bersama kami pemirsa di Kabar Kepri, aktivitas penerbangan selalu membutuhkan pemandu untuk kelancaran lalu lintas udara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Tower Air Traffic Controller Navigation, Air Nav Tanjung Pinang, dalam dunia penerbangan. Berikut informasinya untuk Anda. Bang, seperti apa sih cara kerja dari Tower ATC? Kalau untuk kerja ATC sendiri di unit Tower, itu kita menjaga keselamatan penerbangan itu melalui vicinity. Vicinity itu artinya jarak pandang yang dapat dilihat dari Tower. Kita menjaga pesawat take-off, landing di circuit. Circuit itu istilah untuk pesawat yang terbang di sekitaran bandara. Kemudian kita menjaga keselamatan sampai kita transfer ke approach unit. Approach unit itu unit yang mengontrol setelah Tower. Kemudian yang rifle, kita menjaga keselamatan sampai dia selesai parkir. Bang, pernah nggak sih terjadi loss contact di sekitaran ATC ini? Kalau untuk Tower sendiri loss contact itu belum pernah terjadi ya, karena kan areanya kecil. Mungkin kalau loss contact itu selain terjadi di approach radar, surveillance. Nah, antisipasinya setiap? Antisipasi kita melakukan prosedur ya. Karena sudah punya prosedur untuk loss contact, kita tinggal mengikuti SOP yang tersedia. Baik. Bang, harapan abang untuk masyarakat di sekitar bandara atau ATC? Apa nih bang? Atau himbauannya? Keselamatan bandara, untuk himbauan pada masyarakat di sekitar bandara itu, kalau bisa daerah di sekitar bandara, apalagi yang dekat dengan bandara itu, tolong jangan bermain layangan, kemudian balon. Kemudian kalau pun ingin menerbangkan drone, sudah ada prosedurnya. Bisa langsung dikontenasikan ke Airnav, Tanjung Pinang. Baik. Terima kasih bang. Ramadhan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.